Rx570 dengan 8GB disini kecepatannya atau speednya 31.71 rata-rata Welcome back to Vickcha Channel kali ini kita akan membahas cara setting overclock atau OC untuk VGA Radeon Rx570 8GB tepatnya merek power color oke tanpa basa-basi langsung saja sebelum kita memulai alangkah baiknya kita like komen, subscribe share dan aktif notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kita oke ini berikut penampakannya atau tampilannya kita mining di HapOS oke dengan miner kita menggunakan team red miner karena team red miner dia support hanya special AMD karena lebih stabil karena saya menggunakan team red miner oke oke disini kita ada 9 VGA dengan 1 merek dan 1 tipe nah Tadion Rx570 dengan 8GB ya disini kecepatannya atau speednya 31.71 rata-rata Rata-rata 31.71 rata-rata disini ada 1 oke nanti kita setel ya kita langsung saja lihat setelannya oke disini call cropnya kita buat 1200 500 kemudian call state-nya kita buat 5 call vortex-nya 850 kemudian memory clock 2100 memory vortex 990 rata-rata kecepatan ternya 65 nah itu saja kemudian disini ada advance config kita buat AMD AMD main track F20 karena dia mau pakai memory samsung untuk mengetahuinya klik kita ada biru ini disini ada tulisan samsung for polaris jadi kita pilih ini ya oke disini rata-rata 31.71 ya kemudian untuk suhunya di 61 karena ini hari siang jadi lumayan panas biasanya dia di kepala 5 kemudian untuk konsentrasenya 62 dan wattnya jatuh di 91 dan ini sudah stabil ya sudah paling stabil wattnya di bawah 95 dan 88 paling rendah ini sudah stabil wattnya disini ya kadang-kadang bisa lompat dan bisa error jadi kita cukup turunin yang disini saja di cop atau memory cop gitu turunkan saja 20 poin 20 poin gitu ya kawan jika terjadi error gitu pada high rate-nya nah disini terjadi speednya turun mungkin error pada high rate-nya mungkin karena apanya sudah mulai apa namanya ada yang kayak pasta-pastanya mungkin mau dipasta lagi tapi semua masih segel ya kita dulu belinya beli baru satu merek dengan jumlah 9 VGA kita bermain di speed minor dengan full 2 minor karena saya adaptor disitu atau yang lebih pahamnya disitu disini kita sudah lihat ini radian air 570 dengan kapasitas RAM 8 mega dengan merek power color power color latar semua power color speed rata-rata 31.71 hanya satu ini saja jadi ini kita melihat karena error mungkin mau dipasta lagi jadi belum ada waktu nantilah baru kita apah karena ini semua masih standar dan bersegel gitu untuk suhu rata-rata di kepala 6 kemudian untuk speed fan rata-rata saya buat 65 yang kuat juga rata-rata paling tinggi yaitu 91 paling tinggi kemudian paling rendah yaitu 88 kita masih bisa bisa lagi kita setel lagi ya kita setel aja 1200 200 200 oke versi belum kita update ke versi terakhir kita masih menggunakan versi yang akhirin 309 di sini di sini ada sudah 100% nah kita lihat flexitnya jadi nah masih seperti yang dulu kita tidak bermain di 2 coin karena 2 coin itu mau maksa dan cepat panas dan buat juga tinggi jadi kita bermain di 1 coin saja seharusnya si lebih profit kata-kata dari kawan-kawan cuman saya takut dan saya masih saing pada VGA saya jadi saya bermain di 1 coin saja mungkin next saya akan bermain di 2 coin dan di video berikut atau di video sebelumnya saya ada membahas dual coin itu ada di video sebelumnya dan itu saya mau pakai AMD disini kan satu merek eh beberapa merek Nvidia dan juga ada dua AMD yang versi terbaru 6400 volos dan 6400 HD ya menurut saya menurut saya kalau untuk main ini lebih baik menggunakan simbol merah atau AMD lebih enak sistem settingnya gitu dan juga jangeral gitu disini disini saya bermain di heroes dan katanya heroes lebih stabil memang dibuat spesial untuk main ini oke kita lihat kecepatan yang tadi kita setel kita sudah berubah di 31.73 ya rata-rata disini saya takut setel kenapa nanti kita setel dia akan lompat atau error ya jadi kita biarkan saja ya di di suhu 61 karena ini dekat dan disini juga saya menambahkan kipas gitu kalau tidak menambahkan kipas akan panas gitu ya ditambah lagi hari ini suasanya sangat panas gitu ya jadi kita menambah kipas ya biasanya kalau di malam hari saya matikan kipas gitu dan dia suhu rata-rata di bawah 60 lah ya itu sudah cukup stabil di bawah 60 dan untuk watt nya 91 paling tinggi dan juga vanic stabil di watt nya untuk IMD 570 ini cukup stabil dan cukup nyaman tidak rewel tidak pernah saya ingat apakan gitu kalau pun error dia langsung otomatis kerja sendiri tidak pernah saya apakan dan malam hari sering error ya saya biarkan aja karena sudah otomatis tidak diapa-apain cuma saja ini masih DDR5 itulah kekalannya sekarang sudah DDR6 tapi selagi masih profit kita hajar aja kawan ya ini penampakannya dan untuk penata-rata saya bikin 65 untuk core saya bikin 1251 ini ya nggak apa nah kita buka sekali lagi dan kita buka sekali lagi nah untuk core 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 nya kita buat 1200 core state 5 core core tech 850 memory core 2100 memori vortech 900 fan 65 nah itu saja kemudian headphone config saya buat AMD manwick rev20 karena dia memori samsung jadi disini kita cari juga kita disini lihat yang memori samsung perpolari samsung saya buat ini tadi saya buat ini karena disini untuk memori ini micron dan headless memori sentara disini klik tampilannya samsung gitu ya oke untuk watt untuk keseluruhan watt yaitu 808 watt pada hard OS itu hanya pada VGA lain lagi di motherboard motherboard lebih kurang itu dari 100 sampai 150 lah ya kadang ada juga yang berbeda disini 800 setelah kita cek melalui wattmeter lebih ini bisa bisa hampir 1300an gitu karena di Hive OS ini memang begitu saya ngecek lain dengan Windows Windows lebih irit karena sudah pernah saya bandingkan gitu ya karena Hive OS memang spesial keyboard minim jadi saya main di Hive OS dan juga enak memantau memonitor nya melalui HP saja sudah bisa gitu ya disini untuk CPU temperatur CPU nya 46 derajat nah kita menggunakan RAM sebesar 4 giga sekitar 1 dan memori flash disk sebesar 32 GB disini versi yang saya pakai sekarang akhirannya 309 ini keluar lagi 30 jadi tidak perlu kita update karena saya memakai miner tim redminer jadi disini tidak tidak ada penjelasannya atau poin-poin nya ke tim redminer cuma 2 poin yaitu key miner dengan tim black miner jadi tidak saya upgrade biarkan saja oke kita lihat monitor nya monitor yang langsung pada VGA nya kita klik remote access have search start oke kita tunggu kita tunggu di tempat saya mungkin kecepatan internet nya lambat karena saya memakai telkomsel atau disebut juga kartu merah kita tunggu tim redminer versi 0.9.4.2 versi terakhir dari tim redminer sudah 100% proses kerjanya reset ratio nya disini saya rasa sudah stabil tidak ada terdapat injek injek atau invalid share itu ya sayang gitu nah selama ini saya dulu ada sebelum saya dapat OC nya atau overclock nya disini dengan yang paling akhir dengan yang pertama sering terjadi injek share jadi sayang sampai puluhan lah gitu jadi kita perlahan 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 kita set 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 terus sampai akhirnya beginilah dan ingat di angka yang stabil ya kawan oke sudah selesai kita tekan atau klik yang tanda panah ini klik 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 kita close lagi close close kita klik sekali lagi kita lihat monitor yang di VGA ya kalau ini kan monitor yang dari website ya haveOS kita lihat monitor yang pada VGA oke kita klik kanak kanak nah berikut lah tampilannya ini tampilannya disini seandainya kita tidak melihat website kita lihat dari tampilan monitor pun juga sudah bisa nah inilah dia semua semua rata rata radeon rx 570 dengan ram 8 giga oke suhu rata rata 50 sampai 61 57 sampai 61 celsius dan saya rasa ini pun juga sudah stabil untuk persentasenya 62 watt watt paling tinggi 91 dan watt 88 kita pakai minor team red minor dengan presi yang terakhir saat ini yaitu 0.9 poin 4 poin 2 dari team red minor ini adalah posisi terakhir pada tanggal 12 Maret lancar semua jadi disini kita akan melihat atau memonitor speednya gitu berapa gitu per VGA tanpa melalui HEPOS jadi kita lihat di monitor kalau kita berpergian keluar oke lah kita dengan membuka atau melihat di HEPOS kalau kita di rumah contohnya kita malas ya kan memantau dari monitor tanpa HEPOS ya disini kita ketik minor lalu enter nah inilah dia inilah yang sudah proses atau sudah bekerja nah disini semua GPU untuk GPU 0 31 GPU 1 nah ini sampai 8 ini padahal 9 gitu GPU kita karena dia terhitung dari 0 bukan dari 1 ya total speed semua rata-rata total speed semua 285 MH nah ini dia oke nah lihat ya jika kita memonitor atau memantau dari VGA langsung atau dari unitnya langsung tanpa dari MOS ya dari sini kita disini lebih akurat sudah ya kita berpergian barulah kita bisa channel hypo S gitu malas mantau unitnya gitu oke sekian saja dari FIX channel membahas cara setting auto clock atau OC pada Radeon Rx 570 dengan RAM 8GB tepatnya merk power kalau oke sekian dan terima kasih oke satu lagi kawan jangan lupa like ya subscribe share komen dan aktifkan lonceng notifikasinya oke terima kasih